Halo, balik lagi bersama saya Brian dan disini saya akan menjelaskan tentang fakta menarik Dari derajat letak astronomis Indonesia, batas-batas wilayah dan apa saja pengaruhnya sih Nah, kita mulai dari letak apa sih yang dimaksud dengan letak astronomis itu Dilansir dari Swinburne University of Technology Letak astronomis adalah sistem koordinat lintang dan bujur yang digunakan di bumi Lintang Garis lintang ini adalah horizontal bumi atau garis hayal yang searah dengan garis katulistiwa atau ekuator Sedangkan garis bujur adalah garis yang membagi bumi secara vertikal dari kutub utara ke kutub selatan Garis lintang dan bujur juga tersebut berpotongan di titik 0, tepatnya di pulau yang dinamai dengan pulau 0 Garis lintang 0 derajat dan garis lintang bujur derajat yang bujurnya 0 tersebut bertemu di perairan timur samudera Atlantik Lalu bagaimana letak astronomis Indonesia batas wilayah apa yang mempengaruhi dan apa yang mempengaruhi dari batas batas wilayah tersebut Yuk kita bahas yuk Nah, disini ada derajat letak astronomis Indonesia Seperti yang kita tahu, letak astronomis Indonesia terletak pada koordinat 95 derajat hingga 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan Wilayah Indonesia tidak dilalui oleh garis tropik of sand cancer atau garis balik utara Yang menandakan bahwa wilayah yang paling utara bumi dan terkena sinar matahari langsung di atas kepala Jadi ya pataslah kita hitung soalnya ya kan matahari terus gitu Nah, batas-batas wilayah di Indonesia yaitu Batas wilayah Indonesia paling utara koordinat 6 derajat lintang utara terletak di pulau Wi Provinsi Nangro Aceh Darussalam Terus batas wilayah Indonesia paling selatan koordinat 11 lintang utara terdapat di pulau Rote di Nusa Tenggara Timur Lalu koordinat paling barat nih 95 derajat bujur timur Berarti pulau Breudi Nangro Aceh Darussalam Lalu yang paling timur di Merauke di sungai Fly Dengan koordinat 141 derajat bujur timur Nah, wilayah Indonesia juga dilewati oleh garis yang kita tahu itu garis zero latitude Atau garis lintang 0 derajat Atau yang disebut dengan garis equator atau galis katulistiwa Ya, kayak Syarini Alis katulistiwa Udah, 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 udah lupakan Kita lanjut lagi ke materi Nah, yang selanjutnya adalah pengaruhnya nih Pengaruhnya itu membuat Indonesia ini mendapatkan iklim tropis Terus mendapatkan 3 zona waktu Yaitu ada zona waktu bagian barat Atau yang kita sekarang tinggal ini adalah daerah bagian barat Lalu ada Wita Wita ini di bagian Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Salawesi, dan Pulau Sekitarnya Lalu bagian timur Itu meliputi daerah Maluku dan Irian Jaya Jadi, mungkin segitu saja dari saya, teman-teman semua Jika ada salah-salah kata, mohon dimakan Terima kasih telah mendengarkan bacotan saya Terima kasih Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax